Pemirsa Anda masih bersama kami, Babinsa menjadi salah satu ujung tombak dari suatu komando kewilayahan. Merupakan wujud dari Kemanunggalang bersama TNI dan juga rakyat. Perannya tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti giat yang dilakukan Babinsa Koramil 12 Kalis, Kodim 1206 Putusibau. Bergotong royong bersama warga, membudidayakan tanaman buah naga. Kita simak liputannya. Potensi lahan tidur di wilayah binaan Dusun Transampak Desa Nangakalis, Kejamatan Kalis sangat luas. Pemanfaatan kawasan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian dan kuatnya ketahanan pangan warga. Pemilihan komoditas yang tepat sesuai dengan kondisi lahan dan sumber daya alam di sekitarnya menjadi dasar Babinsa Koramil 12 Kalis, Kodim 1206 Putusibau, Koptu Sobyan untuk mengembangkan kawasan ini. Dibilinya buah naga oleh Koptu Sobyan dan warga karena turunnya harga komoditas karet. Pertimbangan lainnya karena buah naga juga tidak membutuhkan perawatan ekstra. Berbaur bersama masyarakat, Babinsa Koramil 12 Kalis, Kodim 1206 Putusibau, Koptu Sobyan menanam buah naga yang menjadi alternatif penunjang perekonomian warga. Tugas yang dilakukan Koptu Sobyan ini sesuai dengan tugas pokok TNI, khususnya Babinsa Koramil 12 Kalis, Kodim 1206 Putusibau yang harus menjadi teladan dalam mengatasi kesulitan rakyat. Tentu budidaya buah naga ini merupakan cara ampuh guna meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi dan membuat lahan kosong gambut di wilayah binaannya menjadi lahan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Sofyan Krisnarama, Babinsa Desa Nengah Kalis. Hari ini kami akan memperkenalkan cara bubidaya buah naga. Bibit yang paling ideal yang kita gunakan dari pangkal sampai dengan ujung. Jadi satu tiang itu adalah empat bibit penanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Wan Yaakob, sebagai Kepala Dusun Tanan Sampak UPT 18 Desa Nengah Kalis. Banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Babinsa yang telah banyak membantu kami di UPT 18 untuk penanaman buah naga. Cuma kekurangan kami, masalah pupuk, pupuk naga yang banyak masih kurangan. Harapan kami, harapan saya utamanya untuk warga saya di Teran Sampak, agar buah naga ini bisa menunjang kehidupan masyarakat Teran Sampak, bisa dipasarkan di mana-mana. Terima kasih telah menonton!